Mana ketahuan? Gimana ya? Pasti betul nggak? Siap! 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 Kau biar betul fizik! Macam mana cepat siap? Saya rasa sangat susah! Ya! Saya pun rasa susah! Saya tak faham ini semua! Macam mana ni? Ini salah! Ini salah! Ini pun salah! Satu ni je betul! Nasib baik ada satu betul! Aku main lekat! Jom! Salah takpe! Buat semula! Upin, bagi cikgu kertas kamu! Bagus! Semuanya betul! Yay! Murid-murid, tengok! Ini yang betul! Ada palang pintu, selak, tangga batu, berandah, bumbung, tingkat panjang dan tiap rumah! Wah! Pintar Upin! Iyalah! Mudah buat kamu! Mestilah mudah! Sebab rumah ni sama macam rumah opah kita orang! Yalah! Sama! Hmm! Hmm! Maknanya, rumah opah Upin dan Ipin adalah rumah tradisional! Sama dengan rumah tradisional yang kita belajar pada hari ini! Bukan senang nak jumpa rumah tradisional sekarang ni! Hmm! Haa! Kat kampung ni, banyak rumah batu je! Dah tak ada rumah kayu macam tu! Eh! Aduh! Rumah ku! He he! Rumah kau tu rumah kampung dibuat daripada kayu! Betul-betul! Betul-betul! Bukan rumah tradisional! Hmm! Cikgu! Rumah saya rumah batu! Pintu pun guna kunci otomatik! Palang pintu selak pintu ni! Memang tak tahu! Kalau begitu, rumah Ehsan adalah rumah modern! Rumah yang kebanyakan orang duduk sekarang ni! Mana lagi bagus, Cikgu? Rumah modern atau rumah tradisional? Dua-dua pun bagus! Hmm! Yang penting, kita ada rumah untuk berteduh! Baiklah murid-murid! Untuk kelas seni esok, Cikgu nak kamu bawa binaan modal rumah dari apa-apa bahan yang sesuai! Binaan paling kreatif akan dapat... Hadiah! Wah! Sesuai! Tapi, banyak susah buat Cikgu! Hei! Hei! Belum buat lagi dah cakap susah! Apalah kau janjit! Cubalah dulu! Haa! Betul-betul? Betul? Banyaknya korang beli aiskrim! Bolehkah habis makan tu? Boleh je! Lepas tu, batang aiskrim ni nak guna untuk buat model rumah! Haa! Haa! Dua-tiga susu lemak berkrim! Boleh bina rumah sambil makan aiskrim! Haa! Haa! Bobless! Bobless! Yelah! Bagus tu! Tepi-tepi! Haa! Sakit ni! Haa! 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 Isai! Pagi lah kita orang sikit! Eh! Mana boleh! Ini pun tak cukup! Minta lah Kak Mail dan Jaji! Hmm, hmm, hmm! Jom balik! Haa! 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 Aduh! Dua je! Mana cukup nak main! Main je tau! Haa! Kali ni bukan main je! Tapi untuk siapkan kerja sekolah! Betul-betul-betul! Haa! Iya! Kena buat apa? Nak ke tolong? Bolehlah! Tak payah! Kita orang boleh buat sendiri! Eh! Wah! Orang nak tolong! Berlagak pula! Eh! Cepatlah! Haa! 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 Ha-ha! Bagus! Sapulaman ni sampai bersih. Sambil tu cerita, apa kerja sekolah korang tu yang nak ditolong sangat? Itu je? Yalah, batang ais krim yang paling sesuai nak buat bina air rumah kita orang tu. Dah tak ada. Jadi macam mana? Besok cikgu nak tengok. Tolonglah ke, kita orang dah tak tahu nak buat macam mana. Hmm, gunalah benda lain. Hei, kena kreatiflah sikit. Guna apa? Ha, jom. Ha? Hmm, ha? Guna ni boleh ke? Pindik dan kecik je? Boleh. Kayu juga. Lagi nampak kreatif. Hmm, betul juga. Lain daripada kawan-kawan. Hehehe. Aku buat. Sekejap je. Ha? Tak sabar. Hai. Hei, hei. Ustaz ni kain. Tuan tinggal ramah-ramah. Kasih tengoklah. Tak boleh. Hmm, kenapa mau rahsia? Cepat muka. Saya mau tengok. Weh, cikgu datang, cikgu datang. Haa, cikgu datang. Cepat. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Haa, murid-murid. Letak model rumah masing-masing atas meja. Sekarang. Okey. Baik, cikgu. Bagus? Haa. Haa. Ya. Tengokkan. Oh. Wah. Eh, San. Tingginya rumah ni. Bertingkat-tingkat. Ya, cikgu. Inilah kondominium saya. Kita orang selalu bercuti kat sini. Oh. Kiranya rumah peranginan lah. Haa. Kadang-kadang saya ikut juga. Memang berangin, cikgu. Sebab tinggi. Hmm. Bukan fizi. Rumah peranginan tu maknanya rumah percutian. Oh. Siapa tahu? Di bangunan atau rumah yang bertingkat-tingkat macam ni, ada benda yang bawa kita turun naik. Apa namanya? Lee. 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 Pandai. Betul. Ipin, Ipin. Bukalah kotak tu. Keluarkan model rumah kamu. Cikgu dengan kawan-kawan semua nak tengok. Yalah. Bukalah, bukalah. Sebiji rumah opah. Siap warna hijau lagi. Haa. Kak Ros tolong warnakan. Wah. Sangat cantik. Saya suka. Saya suka. Tapi, ini guna pencungkil kiki. Yang barulah. Apa ni? Ya, Kak? Kenapa pilih untuk buat rumah opah? Sebab di rumah inilah kita orang membesar. Kita orang sayang rumah ni. Rumah penuh kebahagiaan. Betul-betul-betul? Bagus. Rumah kita syurga kita. Ipin pula rumah apa? Tadah. Cantik kan? Macam sama saja. Kenapa kau punya rumah kecil? Sebab senang buat dan senang bawa. Ringan dan comil. Hehehe. Baiklah. Cikgu dah tengok. Murid-murid semua sangat kreatif. Jadi, siapa yang menang cikgu? Saya ke? Saya ke? Model rumah yang paling cantik dan kreatif adalah... Rumah Hijau Opah. Milik Upin. Waah. Upin, Upin. Inilah contoh rumah tradisional. Yang murid-murid belajar semalam. Cikgu. Ipin punya kan sama? Sama. Tapi tak serupa. Tengok Upin punya. Besar dan ada tangga. Ipin punya kecil dan tak ada tangga. Alamak. Lupalah. Piss. Tapi, Ipin. Kita kan sama-sama tinggal di rumah Hijau Opah. Aku menang. Kira kau pun menang. Huh. Betul-betul-betul. Hei. Tak ada, Isan. Cepatlah. Sabar. Isan. Kenapa kau ambil gambar dengan model rumah aku? Aku nak muat naik ke media sosial. Mesti viral. Itu dia. Ada. Tengok. Jangan baiklah. Tengok rumah ni. Piss. Piss. Kenapa kau? Piss. Apa? Piss. Piss. Tengok tu. Huh? Namanya. Picanan saya. Siapa diorang tu? Hmm. Akak, pergilah tanya. Tak naklah. Malu. Huh? Akak, malu. Orang garam mata makar. Mana tahu malu? Apa? Eh, korang. Raja ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ni dari berita hari-hari. Kami nak buat liputan tentang rumah hijau opah. Yang hangat diperkatakan sekarang ni. Hah? Iyekah? Tak tahu pun. Ya. Banyak perbincangan mengenai keunikan rumah ni di media sosial. Hah? Dah viral. Oh. Ini model rumah opah yang kita buat hari tu kah? Isen yang buat naik ke media sosial. Nak buat liputan tu hari ni ke? Ya, kalau boleh. Beritanya akan disiarkan di TV. Di berita perdana. Malam ni. Nanti kita keluar TV lah. Bolehlah. Kita orang dah sedia. Sebenarnya, kami nak buat liputan dengan tuan rumah hijau ni. Opah. Huh? Boleh. Wah. Apa-apa? Hari ni, kami datang sendiri menyaksikan rumah hijau opah yang menjadi perbualan hangat warganek. Inilah pemilik rumah hijau opah yang mesra dipanggil opah. Oh, sudah semestinya. Boleh ceritakan apa istimewanya rumah hijau opah ni? Dan mengapa ia diwarnakan hijau? Piwit! Piwit! Api! Shhh! Boleh. Istimewanya, rumah opah adalah sebuah rumah tradisional yang satu-satunya di kampung durian runtuh. Dulu, rumah kat kampung ni semuanya sama warna coklat, warna kayu. Susah untuk orang luar bezakan rumah siapa, di mana. Jadi, opah warnakan rumah opah hijau. Bila orang tanya, mana rumah opah? Jawab mereka, yang rumah hijau tu senang kan? Oh, bijak-bijak. Terima kasih, opah. Sekian dari saya melaporkan. Wah, perani opah bercakap depan kamera. Paneh pula bercerita. Sekali-sekala.